Halo guys jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi backup yang saya rekomendasikan yakni Swift backup untuk Swift backup ini kalian bisa dapatkan di Playstore ini aplikasinya gratis untuk caranya kalian pergi ke aplikasi ini kemudian pilih local ads dan disini kalian tinggal pilih aja aplikasi mana yang kalian backup dan sebagai contohnya adalah mobile Legends kemudian dan ini sudah muncul pilihan untuk backup kalian pilih yang plus backup ini dan kalian pilih app data dan external data kemudian pilih backup dan ini file-nya nanti tersimpan di internal kalian tunggu aja hingga selesai dan sudah selesai disini kita down kemudian kembali nah disini ada aplikasi yang premium ini fitur yang premium mungkin kalian membutuhkan sekitar Rp30.000 atau yang selamanya Rp82.000 ya jika sudah kalian kemudian pergi ke file manager kemudian cari aja di memori internal kemudian cari namanya foldernya Swift backup nah disini kalian cek dulu dan backup lalu ke aplikasi kemudian ke lokal nah file ini yang kalian harus simpan biar muncul pada waktu restore Hai saya sarankan kalian pindahkan folder ini di eksternal ataupun di laptop ataupun pakai OTG ya di plastis itu juga bisa yang penting folder ini kalian pindahkan ke memori lain jangan ditaruh di internal kalau ditaruh di internal sama aja saya bohong ya nanti kalau misalnya waktu-waktu install room itu biasanya sering terjadi nscript maka harus melakukan format data yang artinya nanti folder apapun file apapun bisa hilang nah ini kita contohkan saya pindahkan ke laptop saya nanti kita coba untuk restore nya dan sebelum restore kita install room baru dan disini saya sudah coba install room lagi dan langsung kita install Swift backup oke setelah terinstall Swift backup kita buka dulu nah disini langsung kita check-in kemudian izinkan permisi nya oke dan terakhir kita cari file backup yang kalian simpan ya kalian pindahkan di memori eksternal nah ini foldernya yakni Swift backup kalian tinggal copy aja atau cut ke memori internal kalian tunggu hingga proses copy nya selesai kita cek dulu folder yang kalian download tadi Apakah benar-benar sudah dipindahkan semuanya dan seperti ini nanti contoh hasilnya lalu kalian buka buka aplikasi Swift backup maka secara otomatis aplikasi backup yang kalian backup sebelumnya sudah muncul seperti ini ini ada mobile Legends kemudian pubg nah kita contohkan di mobile mobile Legends dulu dan disini ada file backup yang tersedia yakni aplikasi data dan eksternal data lalu kita pilih restore dan kita pilih yang restore ini kita pilih install aplikasinya dan kita tunggu hai oke dan sudah tapi ternyata disini untuk restore nya cuma aplikasinya saja guys dan mungkin karena ini ah ada kendala waktu restore atau waktu kendala untuk room ini ya ini saya belum tahu kita coba lagi untuk restore Hai dan kita tunggu Hai oke ya sama saja cuma aplikasinya saja kita coba lihat notifnya enggak ada notif yang restore ah oke 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 kita coba di lihat ya kita lihat dulu kalau nggak percaya kita ke more kemudian ke storage untuk storage disini totalnya masih 136 ini cuma aplikasinya saja ya Hai Oke lah langsung kita ke file kita kembali ke Redmi Note 7 ke memori internal kemudian ke Swift backup kemudian ke akun lalu pilih ini kemudian backup dan aplikasi lalu ke lokal nah untuk lokal di sini kita cari file yang file data atau file obb yang misalnya mobile Legends dulu ya untuk mobile Legends file datanya paling besar ini ada 2,32 GB Hai dan kita langsung Hai Rename kita ganti nama ini karena akhirnya eksternal data kita ubah menjadi zip Hai Oke seperti ini dan lanjut untuk yang pensen atau PUBG kita cari yang 1,75 Oke karena yang tersimpan di sini cuma 1,75 kita rename lagi yang exp kita ubah menjadi zip Hai nah seperti ini jika sudah maka akan berubah jadi zip kemudian kita buka Oke karena berbentuknya zip kita kita membutuhkan aplikasi lagi namanya Zarsiver ini kita download dulu Zarsiver karena kita butuh aplikasi ini untuk ekstrak ya kita tunggu aja Oke ini sudah proses install dan kita buka ah ternyata cepat juga ya oke kita oke perizin kan external lalu kita pilih lagi yang seperti tadi kemudian shift backup akun backup lalu aplikasi dan lokal nah disini berbentuk zip nah ini kita ekstrak ke Android pastinya kemudian data karena ini yang mobile Legends ya mobile Legends di data Oke kita tunggu ekstraknya ekstraknya sampai 100% oke sudah terekstrak tadi ya kita cek dulu mau nggak usah terlalu lama kalau dicek kemudian selanjutnya kita buka dulu oke kita login dulu oke sudah terswitch ekstrak akunnya apakah data yang kita restore bisa terbackup dengan baik di Swift backup ini ya karena sebelumnya kita pakai yang migrate itu tergantung rumenya ternyata kalau rumenya FTE atau FTE itu kadang bisa kadang tidak dan bisa kalian lihat disini kita cek dulu dan tidak ada pembaruan disini ya jadi kali ini backupnya sukses kita coba dengan baik kita coba di Hero mana ya untuk Hero kemudian oke sudah bisa dan ini update untuk magic chest magic chest ini saya enggak terlalu suka jadi enggak pernah saya download datanya oke kita quit dulu lalu kita ke pubg untuk pubg switch backup akun backup lalu ke appps kemudian lokal ke tensen ini tensen kita ekstrak 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 mana ekstrak ini ekstrak kemudian pindahkan seperti tadi untuk letak pubg ya ini di Android obb kita pindahkan disini nah seperti ini karena kita pindah cuma datanya saja bukan untuk akun ya kalau akun kita harus login dulu karena untuk yang Swift backup itu ternyata tidak bisa dan tidak ada tulisan download disini berarti restore nya sukses Ayo kita izinkan permissionnya dan langsung ada tulisan starting pubg mobile kita tunggu karena starting nya lama Oke ini sudah ya Nah checking prepare download ini download yang data login untuk data login 27 MB kita tunggu dulu karena kalau pubg itu ada resource yang khusus sendiri karena pubg sekarang sudah file-nya besar-besar jadi saya enggak terlalu gimana ya Hai enggak terlalu download maps yang saya enggak pernah main seperti di ereng sunhawk ataupun di miramar itu saya enggak pernah main disitu jadi ya file-nya ya serba-serba dikit cuma 1,73 kalau enggak salah yang tadi ya oke ini ada Facebook kita login dulu bentar kita login-login dulu oke dan sudah bisa dengan baik restore nya eh aduh 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 iya maaf ya kalau ini ada suara yang sedikit risik udah mami saya lagi masa kalau terdengar ya tolong di maafkan ya dan nasuk hasil download backup karena ini ini saya enggak pernah main lihat kalau nya cukup besar ya wawah 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 enggak usah enggak usah download enggak usah download untuk hasil backup di pubg sukses ya mantap mantap dan gini aja untuk cara install atau cara restore backup dari aplikasi Swift backup untuk aplikasi ini saya rekomendasikan dibanding dengan yang pernah saya buat di video sebelumnya yakni Migrate kalau Migrate tuh bisa seluruhnya bisa aplikasi yang free kalau yang ini ini ada yang premium untuk yang premium dia bisa backup sebelur aplikasi kalau ya gini bayar untuk tiap bulan kemudian tiap tahun ini selamanya cuma 82.000 kalau yang gratis ya cuma ini satu persatu kalian backup kemudian kalian restore kalau gagal ya caranya seperti tadi Oke gitu aja untuk video kali ini apabila video ini bermanfaat kalian bisa like comment dan berlangganan di channel ini dengan cara subscribe nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video terbaru lainnya dan di video selanjutnya kita akan membahas rum dari ini bootlegger bootlegger versi 5.1 cable dan ini ofisial ya untuk bocoran ia pakai kernel yang linxos dan nanti kita coba untuk ganti karena di sinyalnya ini jelek banget untuk saya tangkap nih desde siar sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai